hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman berjumpa kembali bersama adf-channel Oke di video kali ini saya mau menjawab sebuah pertanyaan dari salah satu yang komen di channel saya ya men jadi ada teman yang bertanya ya untuk disitu DC buatnya lain kipas 12 volt itu dia menanyakan untuk rangkaian ini kalau misalkan tidak memakai elko Apakah bisa menyalahkan kipas DC Nah jadi pertanyaannya seperti itu Nah disini saya akan praktekkan secara langsung ya teman-teman jadi yang ditanyakan yang aku ini teman-teman Nah itu ini yang di bagian output ya ini untuk kipasnya kita coba dulu nyalakan ya teman-teman ini masih memakai elko Oh iya teman-teman buat kalian yang belum tahu untuk cara pembuatan mini inverter disitu tuh disini bisa kalian tonton di video sebelumnya ya saya pernah membuatnya untuk tutorialnya silahkan kalian cari di video saya sebelumnya Oke kita coba nyalakan dulu ya teman-teman ini ini untuk kabel dari baterai ya nah ini muter ya lumayan kencang ini Oke kita coba untuk tidak memakai elko saya akan coba dulu Oke ini untuk elko nya sudah saya copot langsung saja kita coba nyalakan nah seperti ini teman-teman dan ini nggak bisa muter ya tanpa adanya elko ini kita cek untuk tegangannya oke yang saya cobain ini saya coba dulu untuk kipasnya selamat menikmati itu teman-teman untuk harusnya kalau tidak memakai elko ya sekitar 7,5 volt ya jadi nggak sampai 12 volt pantesan yang nggak bisa buat nyalain kipas ini Oke kita pasang lagi untuk elko nya nah sudah saya pasang untuk elko nya kita coba ukur lagi ya teman-teman 22,3 ya jadi seperti itu untuk arusnya naik ya dari 7,5 naik sampai dengan di 22,3 volt jadi disini untuk kesimpulannya dengan menambahkan elko pada output disitu disini dapat menaikkan tegangan ya teman-teman seperti itu ya jadi seperti itu ya teman-teman untuk terutama buat yang kemarin kemarinnya ya jadi seperti itu jadi fungsinya disini untuk elko untuk menaikkan tegangan outputnya oke kita coba nyalakan lagi untuk kipasnya dan kita ukur tegangannya kira-kira tegangan segitu drop apa tidak ya teman-teman oke jadi drop ya drop nya juga lumayan dari 22,3 volt menjadi jadi 9 volt separuh lebih ya untuk drop nya ketika sudah dihubungkan dengan kipas oke dan mungkin cukup sekian dulu ya untuk video kali ini semoga bermanfaat kalau ada yang kurang jelas bisa tanya di kolom komentar oke sampai jumpa lagi di video selanjutnya terimakasih selamat menikmati